Partai Pengusung Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar menjanjikan penolakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara. Demikian diungkapkan pemimpin Partai Keadilan Sujahtera pada saat rakernas di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 26 November 2023. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan Partai Keadilan Sujahtera atau PKS menolak pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Pulau Kalimantan. Meski menolak pemindahan Ibu Kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan disetok. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Syaihu menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Ibu Kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan, salah satunya terkait dengan sejarah. Syaihu berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan Ibu Kota. Menurutnya nilai-nilai historis bangsa tersebut tidak mungkin diabaikan. Alasan kedua, lanjut Syaihu, yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi memindahkan Ibu Kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir, yakni terkait keberlanjutan. Syaihu berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Sebelumnya Capres yang diusung PKS Anis Baswedang juga sempat mengkritik pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal itu disampaikan Anis dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 22 November 2023 yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah. Awalnya, panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Siti Zuhroh, mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anis mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.